Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Hadirin, jamaah yang dirimati Allah Kita bersyukur kepada Allah Pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali Pembahasan kitab Rasul Barat, Syarah Adabul Mufrat Yang kita pakai Bukunya adalah terjemahan Rasul Barat Bukan hanya sekedar Adabul Mufratnya saja Pada pertemuan yang lalu Kita membahas Mokot Dima Tentang bagaimana Islam itu mengatur segala sesuatu Dari hal yang terkecil Seperti urusan WC Sampai urusan-urusan yang besar Di antaranya adalah muamalah Dan etika dalam bergaul Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sampai pada Mokot Dima di bagian itu Kemudian saya tutup pertemuan yang lalu Dengan beberapa perkataan ulama Tentang bagaimana pentingnya Seseorang mempelajari etika atau adab Sebelum dia lebih lanjut mempelajari ilmu agama Di antara fungsinya bahwa Kita banyak belajar ilmu agama Kalau tidak didukung dengan etika yang baik Adab yang mulia Maka ilmu ini khawatirnya justru Menjadi bencana bagi kita sendiri maupun orang lain Di antaranya adalah Ketika kita belajar ilmu agama Kebablasan Kita tidak mengerti adab dalam berdakwah Lalu kita berbicara tanpa ilmu Belum sampai ilmu kita pada bab itu Kita bicara lebih jauh Sehingga akhirnya menyesatkan umat Karena kita berbicara di luar kapasitas kita Kita sekarang akan baca kelanjutannya Pada malam hari ini kita akan berkenalan dengan kitab Adabul Mufrat Maupun kitab Rasyul Barat Yang kita pegang dalam kajian ini Untuk menghemat waktu kita dengar Pembaca-membacakan bahasa Indonesianya Yang lain silahkan menyimak Indonesia atau Arab Kitab Al-Adabul Mufrat dan arti penting mempelajarinya Di antara kitab tersebut adalah Kitab Al-Adabul Mufrat Karya Amirul Muminin fil Hadith Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Penulis kitab Al-Tarikhul Kabir Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Min Hadith Rasulullah S.A.W Yang populer dengan judul Sahihul Bukhari Dan berbagai kitab yang syarat faedah lainnya Dalam kitab tersebut Al-Bukhari telah mengumpulkan berbagai hadith Nabi S.A.W Yang menggambarkan berbagai bentuk, sifat, dan adab Yang terpuji yang sangat dibutuhkan Oleh setiap Muslim ketika bermukim dan berpergian Atau adab yang dibutuhkan ketika berada di tengah keluarga dan tetangga Serta segala sesuatu yang erat kaitannya dengan kekerabatan dan kemasyarakatan Sampai-sampai ada yang mengatakan Bahwa di dalam adabun Mufraud ini Kita akan lebih banyak mempelajari Etika atau adab yang berkenaan dengan hidup sosial Seperti yang saya sempat singgung pada pertemuan yang lalu Kurang lebih ada 24 bahasan awal Itu adalah hubungan seseorang dengan orang tuanya Lanjut Penulis kitab Fadlullah S.A.W mengatakan Kitab al-adabul Mufraud karya amirul mu'minin fil hadith Bakar ilal, cacat yang tersembunyi dalam hadith di masa dahulu dan sekarang Penjaga Islam dan kaum muslimin Pemuka para ahli hadith Al-imamul himam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Semoga Allah melimpahkan karunia kepadanya Merupakan salah satu karya yang sangat bermanfaat Dia ada kitab yang serupa dengan kitab yang berukuran kecil dan bermuatan ilmu yang melimpah ini Kitab ini menghimpun berbagai riwayat seputar adab dan akhlak yang mulia Yang berasal dari Nabi S.A.W Para pemuka sahabat dan para ulama Kitab ini merupakan salah satu karya terbaik yang pernah ditulis Disusun dengan sangat sistematis Serta sangat layak dipelajari Akan tetapi seorang penut ilmu Mestilah tergolong cerdas Terkadang ia tidak mampu mengetahui kedudukan kitab ini Dan hanya sedikit yang mampu memetik berbagai hikmah Dan mutiara berharga yang terkandung dalamnya Ahmad ibn Jalil al-Bukhari Al-Kirmani al-Bazzar Telah meriwayatkan kitab ini darinya Ya'ni al-imam al-Bukhari Dan telah tercetak dengan cetakan hijriyah di kota Arad Yang terletak di India pada tahun 1306 hijriyah Kemudian dicetak di kota Astana dengan cetakan kaki dari Musnad Abi Hanifah Pada tahun 1309 hijriyah Kitab ini juga dicetak di Kairul oleh penerbit At-Tazi pada tahun 1349 Kemudian dicetak kembali oleh penerbit At-Salafiah tahun 1375 hijriyah Selanjutnya kitab ini pun telah tercetak berkali-kali Seperti di Kairul, Damascus, Beirut, Jubail yang terletak di kerajaan Arab Saudi Dan berbagai kota lain di semenanjung Arab Ada tambahan yang tidak ada di buku ini Mungkin teman-teman bisa mencatat Sebagaimana kita tahu bahwa Imam Bukhari punya kitab namanya Sohih al-Bukhari Di dalam Sohih al-Bukhari juga ada kitab ul-adab Di dalam kitab Sohih al-Bukhari ada kitab Kitab di sini maksudnya bab tentang adab Kita mau mempelajari Kita mau catat apa saja hal-hal yang membedakan antara Adab ul-Mufrod dengan kitab adab di dalam Sohih al-Bukhari Kalau mau mencatat Alhamdulillah, kalau tidak mau mencatat Catatlah Imam Bukhari punya kitab al-adab ul-Mufrod Dan beliau juga punya Sohih Bukhari Yang di dalamnya ada kitab ul-adab Bedanya Satu Al-adab ul-Mufrod itu kitab tersendiri Sedangkan kitab ul-adab dalam Sohih Bukhari itu hanya babnya Perbedaan yang kedua Supaya cepat teman-teman tulisnya al-adab ul-Mufrod tulis saja ADM Sedangkan kitab ul-adab dalam Sohih Bukhari tulis saja KAS Kitab ul-adab Sohih Bukhari Perbedaan yang kedua Perbedaan yang kedua Bahwa ADM Apa itu ADM? Ada belum mufrod? Mengkompilasi hadith-hadith Yang berkenaan dengan perilaku sosial Sedangkan KAS Apa KAS? Kitab ul-adab dalam Sohih Bukhari Maka ini mencakup Aspek yang lebih luas Mencakup Aspek yang lebih luas Perbedaan yang lain Yang ketiga Kualitas hadith Di dalam ADM Kualitas hadith dalam ADM Dalam adab ul-Mufrod Standarnya Tidak seperti dalam Sohih Bukhari Makanya Sebagian ulama Ada yang Mengkritisi Hadith-hadith dalam adab ul-Mufrod Ibaratnya Kalau kita sudah bilang Ini diriwayatkan Bukhari Dalam Sohih Bukhari Maka Tidak usah Dikritisi lagi Tetapi Berbeda Kalau disebutkan dalam Al-adab ul-Mufrod Maka ada Riwayat-riwayat Yang sebagian ulama Mengkritisnya Mengkritiknya Kenapa demikian? Karena Di dalam ADM Kriteria Hadithnya Tidak seperti Dalam Sohih Bukhari Dalam Sohih Bukhari Lebih ketat Atau Bisa juga Dikatakan Imam Bukhari Meletakkan Standar Untuk Sohih Bukhari Itu tinggi Pernah kita dengar Sebagian guru-guru kita Ada yang mengatakan Imam Bukhari Saat Mengumpulkan Hadith-hadith Dalam Sohih Bukhari Beliau Sampai Solat Istiqhara Dan Ada kalanya Misalnya Beliau bertemu Dengan Seorang Perowi Yang Perowinya Ini Diceritakan Dia pernah Membohongi Unta Membohongi Ini dalam Arti kata Pura-pura Misalnya Diberi makan Supaya untanya Duduk Padahal Niatnya Bukan kasih makan Melainkan untuk Dinaiki Orang yang Demikian saja Itu oleh Alimam Bukhari Langsung ditolak Bayangkan Cuma Melakukan Hal yang Pura-pura Untuk Hewan Apalagi Kepada Manusia Itu sangat Memungkinkan Dia pernah Melakukan Yang sama Maka Imam Bukhari Untuk Kriteria Sohih Di dalam Sohih Bukhari Ini lebih Ketat Daripada Di dalam Al-Adab Mufrat Perbedaan Yang ke Yang ke Berapa Perbedaan Yang ke Empat Jumlah Hadith Di dalam ADM Lebih Banyak Jumlah Hadith Di dalam ADM Itu Lebih Banyak Yaitu Jumlahnya 644 Bab Dan 1322 Hadith Dan Athar Kita akan Belajar Di dalam Buku ini 644 Bab Yang terdiri Dari 1322 Hadith Dan Athar Makanya Kalau kita Mau Ngaji Al-Adab Mufrat Maka Jangan Berharap Tamat Setahun Mungkin Ini akan Tamat Entah ya Kalau Syekh Abdul Razak Katanya Butuh Waktu Bertahun Tahun Ada pun Di dalam KAS Kitab Bul-adab Dalam Sohibu Khori Jumlahnya Hanya 128 Bab Jumlahnya Hanya 128 Bab Dan 256 Hadith Terdiri Dari 256 Hadith Perlu Diketahui Juga Karena Jumlahnya Al-Adab Mufrat Itu Lebih Banyak Berapa Hadith Tadi 1320 Sedangkan Di dalam Kitab Al-Adab Hanya 256 Berarti Berapa kali lipatnya Ini Ya Sekian kali lipat Sampai-sampai Di antara Para ulama Ada yang Menulis Kitab Judulnya Zawaid Ala As-Suhi Al-Bukhari Atau Zawaid Adab Al-Mufrat Zawaid Al-Adab Al-Mufrat Ala As-Suhi Hayd Yaitu Hadith-hadith Yang dimuat Oleh Imam Bukhari Di dalam Al-Adab Al-Mufrat Yang itu Tidak Terdapat Pada As-Suhi Hayd Itu Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Bahkan Ada juga Yang menulis Buku Zawaid Adab Al-Mufrat Ala Kutubi Sittah Yaitu Riwayat-riwayat Yang dimasukkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam Al-Adab Al-Mufrat Yang itu Tidak Didapati Di dalam Kutub Sittah Kutub Sittah Itu Dua Sahih Dan Empat Sunan Sahih Apa saja Sahih Bukhari Sahih Muslim Kalau Sunan Abu Dawud At-Tirmidhi Ibn Majah Satu Lagi Satu Lagi An-Nasai Catat Nanti Kalau Ujian Biar Bisa Jawab Tapi Saya Yakin Kalau Dibilang Ada Ujian Pasti Langsung Habis Selanjutnya Cara Pengutipan Cara Pengutipan Untuk Sohib Bukhari Maka Cukup Bilang Diriwayatkan Bukhari Adapun Kitabnya Imam Bukhari Yang Bukan Sohib Bukhari Seperti Al-Adab Bumfrod Maka Harus Disebutkan Kitabnya Apa Untuk Sohib Bukhari Maka Cukup Bilang Diriwayatkan Imam Bukhari Kalau Titik Sampai Riwayat Bukhari Berarti Itu Maksudnya Adalah Di Di Mana Teman-teman Sohib Bukhari Tapi Kalau Bukan Di Sohib Bukhari Seperti Di Adal-Adab Bumfrod Maka Harus Sebut Kitabnya Sehingga Nanti Kalau Kita Mau Bilang Itu Ada Di Adal-Adab Bumfrod Kita Bilangnya Gimana Diriwayatkan Oleh Siapa Siapa Gimana Mulus Ujian Berarti Nanti Kalau Mau Dikatakan Itu Ada Di Adal-Adab Bumfrod Berarti Teman-teman Bilang Apa Diriwayatkan Oleh Siapa Imam Bukhari Di Kitab Al-Adab Bumfrod Kalau memang Teman-teman Dulu Belajarnya Gini Kalau teman-teman Suatu saat Mengingat Ada hadith Di kajian ini Teman-teman Ragu Apa itu Ada di Sohib Bukhari Atau tidak Terus Suatu hari Kebutuhannya Untuk Jelaskan Ke temannya Ke keluarganya Saya Saya pernah Dengar Hadithnya Begini Diriwayatkan Imam Bukhari Jangan Titik Tapi Sebutkan Kitabnya Apa kitabnya Al-Adab Bumfrod Beda Halnya Kalau kajian ini Kajian Sohib Bukhari Kalau kajian ini Kajian Sohib Bukhari Teman-teman Pernah Dapatkan Riwayatnya Di dalam Kajian ini Sohib Bukhari Suatu hari Mau Bawakan Hadithnya Di tempat Yang lain Mau Jelaskan Ke orang Misalnya Maka Cukup Tanpa Perlu Sebutkan Kitabnya Karena Sudah Pasti Berada Di Sohib Bukhari Susah Atau Gampang Susah Atau Gampang Ada Yang Gini Kepalanya Setengah Gini Itu Artinya Apa Susah Atau Gampang Itu Artinya Apa Susah Ya Kan Nganggu Tapi Nganggu Nganggu Setengah Hati Jadi Habis Gini Gini Lagi Kebetulan Duduknya Di Depan Situ Berarti Kalau kita Mengkutip Hadisnya Itu Ada Di Sohib Bukhari Maka Tidak Perlu Sebutkan Kitabnya Cukup Sebutkan Direwatkan Oleh Imam Bukhari Tapi Kalau Kita Dapatkan Di Kitab Yang Bukan Sohib Bukhari Kitab Yang Imam Bukhari Tapi Yang Bukan Sohib Bukhari Seperti Dia Adal Mufrat Maka Bilang Apa Direwatkan Oleh Imam Bukhari Dalam Adal Mufrat Berikutnya Perbedaan Yang Keberapa Ini Enam Di Dalam Adal Mufrat Dalam ADM Hadisnya Tidak Diulang Kecuali Kalau Sanatnya Beda Kalau Dalam ADM Hadisnya Tidak Ada Pengelangan Kecuali Kalau Imam Bukhari Meriwadkan Hadisnya Dengan Sanat Berbeda Dari Fulan Dari Fulan Dari Fulan Dari Fulannya Itu Kalau Rantainya Beda Meskipun Nanti Isinya Matannya Sama Maka Imam Bukhari Bisa Ulang Adapun Di Sohib Bukhari Maka Imam Bukhari Kadang Meriwadkan Dengan Diulang Sanat Yang Sama Matan Yang Sama Makanya Di Dalam Sohib Bukhari Itu Ada 7000 Hadis Tapi Ada Ulama Yang Bikin Ringkasan Sohib Bukhari Maksudnya Meringkas Sohib Bukhari Dengan Membuang Pengulangannya Nanti Kalau Dihilangkan Pengulangannya Berarti Jadinya Sisa 4000 Hadis Saja Kalau Kalau teman-teman Ditanya Berapa Hadisnya Di Dalam Sohib Bukhari Maka Jawabannya Berapa Ribu Tadi 7000 Bila Disertakan Pengulangan Tapi Kata Tanpa Pengulangan 4000 Imam Bukhari Pernah Bilang Begini Saya Menghafal 100000 Hadis Yang Sohib Dan Yang Do'if Saya Hafal 200000 Dari 100000 Itu Oleh Imam Bukhari Diseleksi Lagi Hanya 7000 Yang Lolos Dalam Sohib Bukhari Hanya 4000 Tapi Karena Ada Beberapa Bab Ada Sekian Bab Yang Hadisnya Muncul Di Bab Ini Dan Muncul Di Bab Yang Lain Lagi Maka Jadinya Ada 7000 Moga Bisa Dipahami Yang Berikutnya Perbedaan Yang Lain Dalam Adab Mufrod Dalam ADM Riwayatnya Mencakup Yang Sampai Kepada Nabi Yang Sampai Kepada Nabi Ini Disebut Dengan Marfu' Koma Yang Juga Sampai Kepada Sahabat Nabi Namanya Maukuf Dan Yang Sampai Kepada Tabi'in Saja Namanya Maktu' Kalau Di Dalam ADM Riwayatnya Mencakup Tiga Yang Sampai Kepada Nabi Masuk Yang Sampai Kepada Sahabat Nabi Masuk Juga Yang Sampainya Hanya Kepada Tabi'in Masuk Juga Yang Sampai Kepada Nabi Tadi Namanya Marfu' Yang Sampai Kepada Sahabat Nabi Namanya Maukuf Yang Sampainya Hanya Sampai Tabi'in Itu Namanya Maktu' Maktu' Sedangkan Dalam Sohib Bukhari Riwayatnya Hanya Marfu' Sedangkan Dalam Sohib Bukhari Riwayatnya Hanya Yang Marfu' Disini Ada Plus Minus Plus Minus Di dalam Sohib Bukhari Kita Yakin Banget Bahwa Itu Hanya Dari Nabi Sedangkan Di dalam Al-Adab Mufrat Kita Dapati Kelebihannya Adalah Ada Fa'idah Fa'idah Ashar Dari Sebagian Sahabat Nabi Dan Dari Sebagian Tabi'in Jadi Didukung Oleh Perkatan Perkatan Salaf Yang Indah Bisa Dipahami Teman-teman Coba Diulang Apa saja Perbedaan-perbedaan Antara Al-Adab Mufrat Dengan Kitab Bula Adab Dalam Sohib Bukhari Satu Satu Al-Adab Mufrat Kitab Tersendiri Sedangkan Kitab Bula Adab Dalam Sohib Bukhari Hanya Bap Kedua Kalau Di dalam Al-Adab Bumfrat Itu Kompulasi Hadis-hadis Yang Temanya Adalah Etika Sosial Sedangkan Dalam Kitab Bula Adab Sohib Bukhari Dia Mencakup Yang Lebih Luas Perbedaan Ketiga Kualitas Hadis Dalam Al-Adab Bumfrat Tidak Seketat Sohib Al-Bukhari Makanya Sebagian Ulama Seperti Sheikh Al-Albani Beliau Mengkritisi Hadis Dalam Al-Adab Bumfrat Ada yang Beliau Kumpulkan Sohib Sohib Ada yang Beliau Anggap Doif Meskipun Sebagian Ulama Ada yang Membela Itu kan Doif Versinya Imam Al-Albani Tapi Dalam Al-Albani Bumfrat Kalau dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari Maka Itu dengan Kriteriannya Membukhari Itu tetap Sohib Itu tadi Saya belum Sampaikan Perbedaan Yang berikutnya Kalau dalam Al-Albani Bumfrat Hadisnya Lebih Banyak Di dalam Al-Albani Bumfrat Ada berapa 644 Ada berapa Hadis Dan Ashar 1300 An 1320 Dan Atau Sekian Banyak Sedangkan Di dalam Kitab Al-Adab Sahih Bukhari Hanya Ada 128 Berapa Hadisnya Kurang lebih Hanya 256 Perbedaan Berikutnya Kalau kita Mau Kutip Dari Sahih Bukhari Maka Cukup Direwatkan Imam Bukhari Kalau kita Mau Kutip Itu Dari Al-Albani Mufrat Dari At-Tarih Al-Kabir At-Tarih Al-Kabir Pokoknya Kitab-kitabnya Imam Bukhari Yang bukan Bukhari Maka Sebutkan Kitabnya Bilang Zerwatkan Imam Bukhari Di dalam Kitabnya Jadi nanti Teman-teman Karena Belajarnya Adalah Bila teman-teman Butuh Untuk Mengutipkan Hadisnya Meskipun Cuma Indonesia Nggak Apa-apa Butuh Untuk Mendahwai Orang Misalnya Kamu Nggak Boleh Gitu Nggak Boleh Gitu Sama Orang Tuamu Sesungguhnya Ridonya Allah Itu tergantung Pada Ridonya Orang Tua Ah Kata Siapa Diriwatkan Imam Bukhari Dalam Al-Ala Bumufrat Bilang Gitu Karena Kita baru Belajarnya Apa Al-Ala Bumufrat Kamu Nggak Boleh Gitu Sama Orang Tuamu Bentak Bentak Apalagi Kamu Bila Aku Bisa Hidup Mandiri Kalau Orang Tuamu Nanti Ngutuk Kamu Maka Itu Bisa Mempengaruhi Kutukan Allah Sama Kamu Kata Siapa Kata Nabi Mana Hadisnya Bilang Ridallah Fira Dalwalid Wasukhtullah Fisukhtil Walid Riwat Siapa Imam Bukhari Di Dalam Al-Ala Bumufrat Bilang Pasti Dalam Sohib Bukhari Padahal Antun Baru Belajarnya Adal Mufrat Di Dalam Adal Mufrat Hadisnya Tidak Diulangi Kecuali Kalau Sanatnya Berbeda Sedangkan Di Dalam Kitab Bula Adab Ada Yang Namanya Pengulangan Pengulangan Berapa Jumlahnya Hadis Dalam Sohib Bukhari Kurang Lebih 7 Ribuan Bila Dengan Pengulangan Kalau Tanpa Pengulangan Hanya Ada 4 Ribuan Terus Cakupan Riwayat Yang Ada Dalam Adal Mufrat Mencakup Yang Sampai Pada Nabi Namanya Marfu Maupun Yang Sampai Pada Sahabat Namanya Maukuf Maupun Yang Sampai Pada Tabian Namanya Maktu Ada Punya Di Dalam Sohib Bukhari Hanya Yang Marfu Kita Cukupkan Tambahannya Silahkan Kita Kembali Ke Bukunya Teman-teman Jangan Merasa Berat Dulu Berat Ternyata Bukan Ini Hanya Pengenalan Ada pun Nanti Kalau sudah Masuk Dalam Babnya Maka InsyaAllah Akan Mudah Yang Yang Mudah Itu Belajarnya Yang Susah Adalah Penerapan Dan Pengamalannya Oh ya Betul Dan Istiqomahnya Apalagi 644 Bab Kalau Satu Pertemuan Ada Tiga Bab Berarti 200 Bulan Eh 200 Minggu 200 Minggu Dibagi 50 Minggu Empat Tahun Ustadz Cancel Pesan Bukunya Tidak Jadi Saya Tidak Jadi ikut Kajian Empat Tahun Takutnya Mati Dulu Lanjut Beberapa Kitab Syarah Dan Cetakan Kitab Al-Adabul Mufrat Ighfadlullah Al-Jailani Telah Berkenan Menjabarkan Kitab Ini Dengan Menyusun Sebuah Kitab Tersendiri Yang Disertai Pemaparan Kondisi Para Perawi Dan Penjelasan Berbagai Kata Yang Rumid Beliau Menamakannya Fadlullah Assamat Fi Taudih Al-Adabul Mufrat Ini Di antara Kitab Syarah Al-Adabul Mufrat Yaitu Fadlullah Assamat Fi Taudih Al-Adabul Mufrat Sedangkan Yang Kita Pakai Buku Apa Teman-teman Mesin Sedangkan Yang Kita Pakai Bukunya Buku Apa Apa Sebtian Kitab Kitab Yang kita Pakai Syarahnya Al-Adabul Bumfrat Yang Namanya Apa Kalau Belum Tahu Namanya Coba Teman-teman Buka Covernya Kembali Cover Terus Buka Satu Kali Buka Satu Kali Dua Kali Sampai Ketemu Dengan Judul Besarnya Apa Namanya Yang Paling Atas Roshyul Barat Roshyul Barat Itu Percikan Embun Rosh Bila Saya Tidak Salah Itu Percikan Barat Itu Maksudnya Embun Percikan Embun Syarah Dari Al-Adabul Mufrat Kenapa Namanya Percikan Embun Karena Ada Mencari Dalnya Supaya Nanti Mirip Sama Al-Adabul Mufrat Jadi Dal Ketemu Dal Karena Memang Begitu Para Ulama Kalau Menamakan Kitab Roshyul Barat Syarah Adul Mufrat Jadi Dal Ketemu Dal Pat Hulbari Syarah Sohih Bukhuri Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abidaw Jadi Ketemu Dal Dengan Dal Saya Pernah Punya Buku Saya Tulis Tapi Tidak Tidak Selesai Judulnya Menggugah Hati Umat Dari Atas Mimbar Jumat Saya Tulis 2018 Sampai Sekarang Hanya Di Dalam Laptop Tidak Selesai Itu Isinya Kumpulan Khutbah Saya Lanjut Kitab 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 Beliau Susun Ini Berdasarkan Metode Ulama Terdahulu Tanpa Menjelaskan Dan Menggali Berbagai Kandungan Faedah Dan Mutiara Hadis Yang Tersebar Di Tengah Perkataan Dan Ungkapan Yang Terkadung Dalam Hadis Selain Itu Kitab Tersebut Menggabungkan Antara Penjelasan Yang Teramat Ringkas Dan Pemaparan Yang Teramat Panjang Bertele Serta Dipenuhi Berbagai Penukilan Yang Kurang Tepat Sasaran Dalam Menjelaskan Berbagai Makna Hadis Dan Dalam Menggali Kandungan Dan Mutiara Hikmah Ini Bukan Berarti Memandang Kecil Dan Tidak Mengakui Segenap Kepaya Yang Telah Dicurahkan Syekh Jailani Dalam Menjelaskan Kitab Yang Bermanfaat Ini Karena Keutamaan Tetap Didapat Oleh Orang Yang Terlebih Dahulu Mengerjakan Sebuah Termasuk Diantara Kebiasaan Orang Terhormat Adalah Mau Mengakui Kehebatan Dan Karya Orang Lain Termasuk Hati Yang Kerdil Adalah Kalau Ada Orang Punya Karya Dia Hasad Bahkan Dia Cenderung Meremehkan Karyanya Orang Lain Cuman Kayak Gitu Aja Kalau Kita Bikin Yang Lebih Besar Mana Nanti Kita Fikirkan Ternyata Belum Dilakukan Terus Kemudian Guru Kami Al-Allamah Al-Muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Mungkin Sentrasikan Diri Untuk Menelaah Kitab Ini Takhrid Dan Memilah Berbagai Hadith Dalam Kitab Tersebut Kedalam Katakuri Sahih Dan Do'if Lalu Kitab Tersebut Dicetak Dalam Dua Jilid Beserta Takhrid Dan Takhid Atau Komentar Beliau Rahimahullahu Ta'ala Ketika Sheikh Al-Bani Membuat Ada Yang Versi Sahih Dan Versi Do'if Maka Itu Yang Saya Maksud Di Poin Yang Keberapa Tadi Saya Sudah Tahu Poin Yang Keberapa Tapi Intinya Kriterianya Al-Albufrad Itu Tidak Seperti Dalam Sahih Al-Bukhari Makanya Sebagian Ulama Ada Yang Mengkritisi Meskipun Sebagian Lagi Membela Yaitu Versinya Sheikh Al-Bani Versinya Al-Bukhari Kalau Itu Sahih Lanjut Kitab Penjuru Negeri Sebagaimana Karya-karya Beliau Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Para Peneliti Yang Berkecimpung Dalam Binah Takhrid Dan Ta'lik Hadith Meski Mereka Adalah Setru Beliau Dan Penulis Memiliki Bukti Nyata Atas Apa Penulis Katakan Namun Hal Tersebut Tidak Perlu Dicandumkan Dalam Muka Dima Singkat Ini Penerbit Darus Siddiq Yang Berada Kota Al-Dabil Mufrat Kemudian Mencetaknya Dalam Edisi Terbaru Dengan Harapan Kitab Tersebut Diterbitkan Sesuai Dengan Format Aslinya Puji Syukur Kita Panjatkan Atas Usaha Mereka Yang Mereka Lakukan Dan Semoga Allah Memberikan Balasan Yang Terbaik Atas Segala Upaya Yang Curahkan Untuk Kitab Ini Beberapa Waktu Lalu Sebagian Ikhwah Mengirimkan Sebuah Naskah Dari Kitab Dan Ditakhriz Berdasarkan Berbagai Rujukan Terpercaya Disertai Pemilahan Antara Hadis Sohih Dan Do'if Oleh Muhammad Ilyas Al-Barih Bangkawi Ini menarik Teman-teman Antum Kasih Stabilo Atau Antum Tandai Di bagian Itu Kata Penulis Penulis Rasul Barat Bahwa Dia Pernah Diberikan Orang Judulnya Al-Ad Mufrat Bahkan Dikasih Ini Dikasih Disclaimer Telah Ditakhik Dan Telah Diberikan Harokat Serta Diberikan Ini Disertai Dengan Riwayat Yang Bagus Yang Diambil Dari Yang Terpercaya Blah Blah Penulis Siapa Penulisnya Disitu Muhammad Ilyas Al-Barih Bangkawi Oke Teman-teman Bayangkan Kalau Saatnya Penulis Mendapatkan Kitab Dengan Disclaimer Yang Masya Allah Adalah Mufrat Ditakhik Diberiharokat Diberikan Ini Dari Kitab Yang Terpercaya Anu 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 Lalu Ada Penulisnya Di Atas Kita Angkat Topi Angkat Peci Buat Siapa Buat Sepenulis Terus Apa Yang Terjadi Ketika Menyebutkan Berbagai Keistimewaan Yang Bedakan Kitab Tersebut Dengan Kitab Lain Muhammad Ilyas Menyangka Bahwa Dirinya Telah Mentakhrid Dan Menjelaskan Derajat Berbagai Hadith Dalam Kitab Tersebut Berdasarkan Berbagai Sumber Yang Terpercaya Tungguh Penulis Sangat Senang Ketika Menerima Kitab Itu Karena Beranggapan Bahwa Kitab Tersebut Akan Bermanfaat Bagi Penulis Karena Memuat Beberapa Faidah Tambaan Yang Mungkin Yanukil Dari Berbagai Kitab Kitab Sunnah Kata Dia Waktu Saya Baca Masya Allah Si Penulisnya Ini Membuat Faidah Faidah Yang Belum Saya Dapatkan Sebelumnya Lalu Akan Tetapi Sungguh Sangat Disayangkan Penulis Menemukan Bahwa Kitab Tersebut Tidak Lain Merupakan Replika Dari Kitab Fadlullah Karya Sheikh Al-Jailani Saya Baca Saya Baca Ternyata Al-Adal Mumfrod Yang Diklaim Sudah Di Ini Sudah Di Itu Oleh Yang Namanya Muhammad Ilyas Ini Ternyata Tidak Lain Sebenarnya Hanya Replika Hanya Tiruan Dari Kitab Fadlullah Somad Yang Sudah Disebutkan Di Awal Ternyata Ini Hanya Sekedar Menyadur Ulang Dari Kitab Yang Sudah Ada Kalau Di Dalam Dunia Tulis Menulis Itu Adalah Plagiat Mencontek Karya Orang Antum Bayangkan Itu Terjadi Pada Dunia Tulis Penulis Hadis Di Level Tinggi Maka Jangan Terburu-buru Untuk Angkat Topi Bagi Orang-orang Yang Pada Dasarnya Mungkin Pelajar Ahlu Sunnah Salafi Sekalipun Di Dalam Tataran Hanya Misalnya Di Balik Papan Punya Kitab Sebelum Kita Verifikasi Sebenarnya Dia Dapat Dari Karena Saya Sendiri Pernah Dapati Ada Ikhwan Dia Sampaikan Kepada Saya Karyanya Dia Sampaikan Karyanya Ini Karya Saya Saya Enggak Sebutkan Di Bidang Apa Nanti Mungkin Saya Akan Bikin Kajian Secara Khusus Spil Sedikit Judulnya Adalah Teguran Untuk Oknum Guru Quran Saya Sedang Rancang Apa Yang Mau Saya Bicarakan Dalam Kajian Tersebut Sampai Sejauh Mana Cakupannya Saya Diberikan Kitabnya Saya Lihat Yang Bersangkutan Ini Baru Belajar Tapi Sudah Bikin Buku Tadinya Saya Tidak Mau Komentari Karena Saya Takut Nanti Menyakiti Hatinya Jadi Saya Biarkan Saja Lama Kelamaan Jadilah Kitab Ini Dijadikan Sebuah Saya Tidak Tidak Kalau Sekarang Tercetak Dengan Model Apa Tapi Ada Yang Bilang Itu Sekarang Dipelajari Di Di Sana Maksud Saya Gini Teman Teman Sebelum Kita Kajian Yang Sekarang Kita Kajian Istiqomah Sebelum Kita Tamatkan Istiqomah Kita Tamatkan Kitab Wudu Betul Ya Buku Wudu Nabi Yang Kita Pelajari Dulu Itu Saya Sendiri Yang Susun Tetapi Saya Susun Ini Bukan Dari Kepala Saya Bukan Mufli Menghafal Seluruh Babnya Seluruh Hadithnya Takhrifnya Lalu Kemudian Saya Tulis Sendiri Tetapi Itu Adalah Kompilasi Dari Kitab Para Ulama Kenapa Demikian Karena Saya Sadar Diri Mufli Ini Tidak Punya Kapasitas Seperti Para Ulama Tetapi Kalau Kita Merujuk Kampilasi Kitab Ulama Yang Begitu Banyak Dan Kadang Disini Ada Disitu Gak Ada Bab Ini Ada Disitu Gak Ada Disana Supaya Memudahkan Penutut Imum Pemula Maka Saya Langkum Setelah Saya Langkum Saya Beri Salatul Mu'min Karya Syekh Sa'id Sohif Fikih Sunnah Karya Syekh Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim Ada Buku Kejil Syekh Jibrin Kemudian Ada Kitab Syekh Salib Fawzan Apa Namanya Yang Dulu Kita Belajari Disini Ahad Subuh Kitab Syekh Salib Fawzan Apa Al Mulakas Al Fikhi Jazak Al Al Satu Lagi Apa Satu Lagi Satu Lagi Al Wajiz Fikhi Sunnah Al Kitab Aziz Karya Syekh Abdul Azim Badawi Saya Sudah Tamatkan Semua Kitab Ini Setelah Saya Tamatkan Semuanya Saya Pelajari Langkum Saya Langkum Artinya Saya Bukan Sambil Belajar Buku Sambil Belajar Budu Sambil Nulis Bukan Itu Namanya Nyatat Kalau ada orang Sambil Belajar Sambil Nyatat Lalu Jadikan Buku Itu Namanya Bukan Bikin Buku Bagaimana Seseorang Yang Belum Ahli Di Bidang Itu Bikin Buku Untuk Itu Ada Orang Mau Menulis Tentang Misalnya Mekanika Teknik Dia Sendiri Belajar Fisika Layak Dia Untuk Dikatakan Seorang Penulis Di Bidang Itu Tidak Layak Dia Bikin Buku Coding Untuk Anak Biar Bisa Bikin Website Dia Sendiri Belum Kursus Coding Lah Ini Ada Orang Mau Bikin Buku Modul Tentang Quran Dia Sendiri Baru Ngaji Quran Ini Yang Kita Katakan Jangan Sampai Kasus Kasus Seperti Ini Terulang Ulang Ada Amanah Ilmiah Bagi Seorang Petut Ilmu Kalau Anda Belum Pada Layaknya Untuk Menulis Sebuah Buku Jangan Kalau Anda Cuma Mau Tulis Artikel Biasa Silahkan Tematik Bikin Buku Jadi Modul Sementara Anda Juga Baru Belajar Waktu Itu Maka Ini Anda Lompat Tangga Dua Kali Pengen Naik Ke Atas Tapi Tidak Melayu Tangga Tangganya Lompat Anda Lewat Samping Tawatirnya Kalau Enggak Bukan Karena Pertorongan Allah Anda Jatuh Seperti Itu Sebagaimana Ini Kita Dapati Seorang Laki-laki Namanya Muhammad Ilyas Blablabla Dia Bikin Kitab Yang Kitab Ini Ternyata Hanya Pelagiat Dari Kitab Yang Sudah Ada Dan Ini Sangat Memalukan Diabadikan Oleh Penulis Roshul Barod Ditulis Namanya Tentang Pelagiarism Yang Ilyas Bikin Itu Memalukan Kan Terus Dibaca Namanya Sampe Bertahun Tahun Jadi Kita Dan Kitab Al-Adab Al-Mufrat Yang Disertai Takhriz Dan Ta'alik Kitab Tersebut Ia pun Mengakui Bahwa Dirinya Banyak Mengambil Faidah Dari Kedua Kitab Tersebut Bahkan Ini Yang Dia Maksud Setelah Dita'alik Setelah Diberikan Syarat Telah Ditahkik Ternyata Hanya Ngambil Dari Syekh Al-Albani Harusnya Yang Berhak Untuk Itu Adalah Syekh Al-Albani Kecuali Yang Bersangkutan Mengatakan Al-Adab Ditahkik Dari Syekh Al-Albani Sebut Namanya Kalau Dihilangkan Nama Asli Yang Penulisnya Maka Ini Tidak Aman Dalam Ilmi Sebelum Keazan Saya Pernah Dulu Punya Artikel Saya Yakin 100% Itu Artikel Saya Karena Saya Tahu Artikel Saya Biasa Bikin Dengan Ada Rimanya Allah Berikan Saya Kemudahan Untuk Menulis Meskipun Sekian Ratus Karakter Itu Bisa Pakai Rima Contohnya Teman-teman Bisa Baca Di Mukot Dimah Penerjemah Kitab Tindak Tanduk Penguasa Saya Yang Terjemahkan Saya Bikin Dari Sekian Halaman Mungkin Ada 90% Semuanya Berakhiran An 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 Hanya Sedikit Yang Bukan An Mungkin Hanya Dua Tiga Kalimat Saja Karena Saya Yakin Itu Punya Saya Tetapi Lucunya Waktu Saya Perisah Paling Bawah Namanya Saya Share Itu Tahun 2014 Sekarang Pun Saya Masih Sering Lihat Di Facebook Dan Namanya Sudah Bukan Nam Muflis Fitra Saya Hanya Tidak Rugi Insya Allah Dapat Pahala Cuma Saya Sedih Dan Miris Ketika Ada Orang Cantum Namanya Bukan Karyanya Kadung Tidak Usah Pakai Nama Jadi Tidak Dosa Karena Itu Bohong Namanya Azad Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la muhammad rasulullah 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 Al-Fatihah Untuk menghemat waktu saya bacakan sendiri Jadi saya tidak bisa menyimak versi Arabnya Teman-teman yang pakai versi Arab Silahkan diikuti sendiri di kitabnya Saya lanjut Di buku bahasa Indonesia halaman 6 paling bawah Penulis pun mengetahui bahwa sebagian besar takhris dan keabsahan hadith dalam kitab tersebut Yang ia sandarkan pada dirinya Pada dirinya siapa ini Muhammad Ilyas ini Yang dia nilai itu punyanya Ngaku-ngaku bahwa itu punyanya Sebenarnya merupakan urayan dari guru kami Sheikh Al-Albani Yang beliau sampaikan secara ringkas dalam cetakan Daru Siddiq Tapi dikutip orang, dicaplok, diklaim sebagai karyanya Dan diantara bentuk hasad dan kebenciannya orang ini terhadap guru kami Sheikh Al-Albani Bahwa dia memenuhi kitabnya tersebut dengan menukil ta'lik beliau Tapi tidak terbersih dalam benaknya untuk menyebut sepatah katapun Bahwa nukilannya itu sebenarnya hanya takhli dari siapa Sheikh Al-Albani Ini mengingatkan saya kepada salah seorang ustad Sempat dia itu ramai di Facebook Tapi sudah rahimahullah Yang kegep oleh netizen Bahwa tulisannya yang ini, tulisannya yang itu Itu ngambil dari website-website orang Cuma diganti sedikit diksi-diksinya Seperti saya diganti Ana Kamu diganti Antum Kurang lebih hanya seperti itu saja Lagi pula teman-teman Sekarang ini sudah Bukan sekarang, dari dulu Itu sudah ada website Yang bisa mengecek seseorang itu plagiarismnya berapa persen Waktu saya S2 Tahun 2013 Saya punya teman yang S2 Dikancel tesis S2-nya Oleh kampus Disuruh ngulang tahun depan Jadi dia pulang dulu ke Mesir Gara-gara versi PDF-nya dia dimasukkan dalam website Kemudian dicek plagiarismnya lebih dari 70% Berarti itu hanya sekedar Caplok-caplok internet lalu kemudian Ya tidak dirangkum Tidak dipelajari Tapi hanya sekedar dimasuk-masukkan Website ini sudah lama Jadi kita kalau mau mengetahui itu karya orang Autentik atau tidak Itu gampang sebenarnya Kalaupun tidak ketahuan Allah tahu Apa gunanya kita punya karya Yang ternyata itu adalah karya orang Lalu kemudian kita tiru Kita plagiat Lalu kita klaim itu karya kita Kita mau apa dari situ Mau cari apa Mau dibilang orang sebagai orang berilmu Allah tahu siapa yang berilmu Siapa yang tidak Mau cari duit dari situ Duit tidak berkah Kebenciannya ia tunjukkan pada halaman 36 Ketika menyebutkan appendix Tahkik kitab al-adab al-mufrat Pada nomor 3 dari halaman tersebut Dia mencantumkan tahkik al-adab al-mufrat Buah karya Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani Tanpa menyebutkan tarahum Atau penghormatan sedikitpun kepada beliau Pada beliau memiliki kedudukan yang istimewa di dunia ini Anehnya pada nomor 2 di halaman yang sama Dia menyebut dan menggelari salah seorang staff Pengajar Mahatharul Ulum Yang ada di Diobandi Yang telah memberikan pengantar dalam kitabnya tersebut Dengan gelar al-muhaddith al-jalil Walaupun ada yang mau dikatakan al-muhaddith Tentu Syekh al-Albani Padahal penulis menemukan beberapa kesalahan gramatikal Dan kelemahan bahasa Arab Dalam pengantar yang orang itu berikan Bagaimana yang ia berikan kepada Dalam kitab Syekh Muhammad Ilyas Arti penting syarah al-alabu muhra Penulis telah lama memiliki naskah kitab Faddullahi Somad Karya Syekh al-Jailani Dan saya sering merujuknya saat membutuhkan Berbagai hadith dan ashar dalam sahabat Para sahabat seputar adab-adab Islam Setiap kali penulis membacanya Terbesit kesadaran bahwa kitab tersebut Membutuhkan penjelasan yang proporsional dan gamblang Jangan menyebutkan berbagai faedah Dan hukum yang dipetik dari hadith-hadith tersebut Disertai penjelasan berbagai kata Yang terkadang sulit dipahami oleh pembaca Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman Sehingga faedahnya dapat tersebar luas Dalam merealasikan keinginan tersebut Penulis telah menyediakan dua kitab syarah Yang merupakan penjabaran dari dua kitab Yaitu kitab Bulugul Maram Karya al-Hafiz Ibn Hajar al-Sukalani Dan Fatwal Al-Lam Ala Bulugul Maram Karya al-Allamah Siddiq Hazan Khan Kitab syarah yang pertama Perlu disnamakan Tuhfatul Kiram Syarah Bulugul Maram Kitab ini mendapat sambutan yang cukup baik Di dalam kalangan penutup ilmu Kitab syarah yang kedua Berjudul Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Wal-Fawaid Al-Hadithiyah Ala Fatihil Al-Lam Dan kitab ini juga mendapatkan sambutan serupa Sebagaimana kitab yang pertama Alhamdulillah Al-Irfan Biljamil Ucapan terima kasih Pada akhirnya keinginan penulis pun Semakin menguat untuk menyusun sebuah kitab Yang menjabarkan kitab Al-Arabul Mufraq Yang bersumber pada dua karya penulis yang terdahulu Karya siapa? Karya Syekh Al-Jayilani dan Syekh Al-Albani Maka penulis pun bertawakkal kepada Allah Dan mulai mengumpulkan beberapa sumber utama Untuk merealisasikan keinginan tersebut Dalam menyusun kitab tersebut Penulis meminta bantuan kepada dua saudara yang mulia Setelah meminta perutuan kepada Allah Yaitu Syekh Muhammad Rahmatullah Al-Salafi Salah seorang staf pengajar di jamiah Al-Imam Ibn Taymiyah Beliau berjasa dalam mencari dan mengumpulkan Beberapa sumber ujukan yang dapat digunakan Dalam mensyarah kitab Al-Arabul Mufraq Sesuai kemampuan beliau Kemudian Syekh yang kedua Syekh Muhammad Khurshid Al-Madani Beliau mantan wakil rektor jamiah Al-Imam Ibn Taymiyah Beliau berjasa dalam mensortir Berbagai sumber ujukan tersebut secara sistematis Penulis sangat berterima kasih kepada keduanya Semoga Allah membalas keduanya Terutama Syekh Muhammad Al-Khrushid Al-Madani Kitab Al-Rashul Barat Syarah Al-Adul Mufraq Kitab yang kita pakai ini Penulis pun berkonsentrasi dan meneliti Setiap hadith dan asar yang terdapat dalam kitab Al-Adul Mufraq Penulis kembali meneliti Berbagai makna kata yang telah dijabarkan Penulis mengoreksi dan membetulkan Beberapa kesalahan dan kekeliruan Sekaligus menjabarkan makna beberapa kata Yang belum jelas Dengan merujuk ke berbagai kitab Ghoribul Hadith dan Kamus Bahasa Arab Beliau bilang Untuk menjabarkannya saya butuh Kitab Ghoribul Hadith dan Kamus Bahasa Arab Maka saya sangat heran Kalau seandainya ada yang mau nulis buku agama Sementara dia tidak bisa Bahasa Arab Dalam penyusun kitab ini Penulis menyebutkan berbagai faedah terpenting Dan hukum yang terkandung dalam hadith dan asar Yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini Hal itu penulis peroleh Dari berbagai kitab syarah yang kredibel Dengan merujuk pada takhrij guru kami Yaitu Al-Albani Rahimahullah Penulis menyusun kitab ini dengan ringkas Disertai penjelasan agar tidak memperbesar ukurannya Sehingga memusingkan pembaca Sedangkan istri saya bilang Aduh pusing Karena cetakan yang dipegang kecil Jadi agak kecil bacanya Penulis menamakan kitab syarah ini Rasul Barat Syarah Adabil Mufra' Sedikit lagi ya Rasul Barat Syarah Adabil Mufra' Segala puji bagi Allah Yang dengan nikmatnya Segala kebaikan terrealisasi Ada pun takhrij dan pengapsaan hadith dan asar Yang terdapat dalam kitab Al-Albani Mufra' Penulis bertopang pada penilaian Syikh Al-Albani Penulis mencantumkan penilaian beliau Di akhir setiap hadith dan asar Dan asar Karena beliau adalah seorang pakar Yang berpengalaman dan bilang takhrij Dan penilaian terhadap Derajat hadith Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik kebalasan Dan mengumpulkannya bersama para nabi Para siddiqin Dan syuhada Dan orang-orang soleh Takkala penulis menulis muqaddimah untuk kitab ini Penulis menyadari bahwa Apa yang penulis lakukan Jauh dari kesempurnaan Dan tidak terlepas dari segala cacat dan kekurangan Karena betapapun rapinya Upaya yang dikerahkan seseorang Tentu tidak akan lepas dari kekeliruan Begitu pula Betapapun telitinya penelitian yang dilakukan Tentu tidak akan lepas dari kekeliruan Tidak lupa penulis berterima kasih Atas kemudahan yang diberikan oleh penerbit Darudda'i Yang memiliki misi menyebarkan berbagai kitab Yang bertajuk keislaman Ke berbagai bahasa Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan Penulis memohon kepada Allah Agar menjaga kita dari segala keburukan Dan melindungi jamiah kita Yaitu jamiah Al-Imam Ibn Taymiyah Dan markas kita Yaitu markas Al-Alama Ibn Baz Liddi Rosah Al-Islamiyah Yang berlokasi di kota Assalam India Beserta cabangnya di berbagai kota lain Dari segala keburukan dan kejahatan Berbagai pihak yang dengki terhadapnya Sehingga keduanya senantiasa menurunkan Berbagai karya turis Dan para da'i Serta peneliti yang akan membawa bendera Islam Dan menyebarkannya ke seluruh penjuri dunia selamanya Ini teman-teman Karya-karya ini Banyak dari India Sehingga antum jangan kira India itu hanya joget Film sama Joget di tiang listrik Di India banyak ulama alih hadith Antum tahu Kitab siroh nomor satu sedunia Yang pernah memenangkan Orang banyak Yaitu kitab yang berjudul Ar-Rahik al-Makhtum Perjalanan Nabi Muhammad yang agung Karya siapa itu? Syekh Sofir Rahman Syekh Sofir Rahman al-Mubarakfuri Orang mana itu? India Ya Allah Kabulkanlah permohonan kami Salah dan salam Senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu al-Masalam Keluarga dan para sahab InsyaAllah di minggu ke depan Kita mulai masuk dalam bab satu Semoga Allah mudahkan Dan Allah berikan keistiqamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!